Puluhan pasangan calon suami istri di Itanggerang, Selatan, Banten terancam gagal melaksanakan pernikahan. Pasalnya sesuai surat edaran dari Kementerian Agama, pihak KUA setempat sudah tidak lagi menjadwalkan akad nikah. Mau membahagia pasangan ini tidak bisa dirasakan pasangan lain, karena KUA Pondok Aren tidak lagi menjadwalkan sidang akad nikah hingga bulan Juni mendatang. Bagi masyarakat yang baru mendaftarkan diri pada awal April, maka tidak bisa melangsungkan akad nikah. Pihak KUA Pondok Aren hanya melayani akad nikah bagi warga yang sudah mendaftar sejak Januari dan Februari lalu. Hari ini total ada 18 pernikahan, masih kita layani, tapi pelajaran hanya di KUA. Karena mereka sudah mendaftar sebelum surat edaran untuk penolakan pendaftaran dari per April ya. Artinya mereka yang sudah daftar sebelum April, yang pelasarannya hari ini, totalnya 18, kita layani. Dan semuanya yang di nikah di kantor. Terkait penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia, Kementerian Agama meminta masyarakat mendunda rencana pernikahan selama wabah virus corona masih belum meredah. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran terkait protokol penanganan COVID-19 pada pelayanan kebimas islaman. Surat edaran tersebut mengatur tentang layanan publik di KUA. Bagi warga yang ingin langsungkan pernikahan bulan April hingga Juni mendatang, terpaksa tidak dilayani. Masyarakat yang hanya bisa mendaftarkan... Sari, ulangi. Masyarakat yang hanya akan mendaftar pernikahan untuk sementara tidak bisa dilayani di KUA langsung, namun bisa dilakukan secara daring. Tim Liputan Ainews melaporkan.